Hai guys, kembali lagi bersama saya di Youtube Oke guys, sebenernya aku mau membacakan berita lagi dan ini tuh tentang si John Ferguson guys, dan ini tuh seorang PMI yang bekerja di Hongkong dan mendapatkan cuti guys, jadi aku kerupuk lagi banyak kan seperti itu konten gue kan ngang-ngang neng sangin tapi ya orang tanser doangnya sanginnya gimana ya kan ya, curup nonton guys oke, pojeknya ya siap kecantol ayang pet PMI Hongkong asal kediri lupa anak dan suami kesasa di Magetan berhari-hari Surabaya entah apa yang mengendap di dasar ubun-ubun Lady 28 tahun seorang PMI Hongkong asal pelamahan kediri ini begitu mendara di Bandara Juanda pada Sabtu 23 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 4 kemarin dengan dijemput 4 di importante Ulan 4 kemarin lagi kemarin Max meluncur ke Magetan mengganti apa ya mengganti bersi kekontrakan Ferguson yang bekerja di sebuah pahaduk di kawasan tersebut persiapan tersebut terbongkar setelah Priti Wati istri Ferguson mendengar kabar keberadaan Lady di Lady di yang sudah beberapa hari tinggal serancang dengan Ferguson dikontrakannya Priti pun tidak langsung percaya begitu saja meskipun beberapa kota kebersamaan Lady dan Ferguson dikontrakkan dia terima dari kawan Ferguson yang baik hati dan peduli sampai dengan dirinya melihat dengan mata kepala sendiri akan kabar miring tentang suaminya Priti yang tinggal di sebuah desa di kawasan perbatasan Jombong Malang bergegas kekontrakan Ferguson untuk menyatakan bahwa hal tersebut secara diam-diam terus Priti Wati pun dibuat naik pita dengan apa yang dia lihat saat tanpa mengetuk pintu pada Rabu 27 bulan 3 2024 malam Tampak sesosok tubuh perempuan gempal sedang tidur berpelukan dengan Ferguson pertengkaran presid dikendalikan setelah Ketua RTD beberapa orang di sekitar kontrak berusaha mendenginginkan suasana setelah diperiksa ternyata tersesok perempuan gempul yang pupuk berpelukan seperti telutopis dengan Ferguson adalah Lady pemegang Hongkong edi serta paspor dan TDP yang menyebutkan sebuah alamat di daerah pelan-pelan gedele tak hanya itu pada KTP nya Lady juga berstatus kawin setelah di jajar pertanyaan akhirnya Lady dan Ferguson menganggap bahwa Lady merupakan ayah beb yang secara offline baru kali ini mereka bertemu secara sejak 2 tahun berlalaman mereka salingkan dan berhiang-hiangan secara online keesokan harinya Pratywati baru meninggalkan pengganti setelah John suami Lady malam barengnya dihubungi dan diminta datang kemanggitan di depan John dan Ferguson Lady dengan dekes mengatakan mundur dan berumah tangganya dengan Ferguson sudah berakhir karena peristiwa tersebut hanya itu di depan John dan disaksikan beberapa orang Pratywati menyerahkan Ferguson ke suaminya kepada Lady kemudian dengan rasa sakit sesak di dada berarti hati kembali pulang ke perbatasan jamung ke diri seorang diri oke guys dan itu ya berarti ini di kosan si cowok ini guys si cowok ini itu kerja di pabrik dan mengenal si Lady itu sudah 2 tahunan dan ketemu secara online itu baru kali ini dan akhirnya ketangkep itulah jalan Allah ya guys untuk memperlihatkan apa namanya kebusukan menurut si guys aku aku rambut dia jadi saya aku rambut dia ya masalah guys kita aja guys aku mau hari guys gitu ya guys udah untuk memandi seleset seleset nanti cerita lagi aku mau live di youtube yes bye-bye si